Assalamualaikum teman-teman, disuruh ayo buat para yang ada di rumah selamat datang di TTM channel Sebelumnya terima kasih dulu ya teman-teman sudah meneklik videonya, sudah menonton Terima kasih banyak Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share videonya Di video kali ini aku ingin membuat salah satu makanan yang spesial, istimewa, dan sangat sederhana Bahan utamanya ada 500 gram kue tiau beras, atau teman-teman boleh kue tiau sagu juga boleh ya Dan ada juga 50 gram udang, ada 2 butir telur, boleh pakai telur bebek atau telur ayam kampung ya Sesuai selera saja, ada basol 1 on, 100 gram ya Dan disini juga ada tauge 100 gram atau 1 on, ada juga sawi 200 gram atau 2 on, tapi ini opsional ya, teman-teman boleh kurangin Dan ada 6 batang daun bawang Ada 4 bawang putih, 4 siung bawang putih yang sudah aku top seperti ini, biar singkat ya Ada juga lada hitam, nanti kita pakai, bukan lada hitam, sorry, lada putih Nanti kita pakai 1 sendok teh ya Dan ada juga kaldu ayam, kaldu ayam juga nanti kita pakai 1 sendok teh ya, teman-teman Ada juga disini kecapnya kecap ikan ya Dan kecap asin angsa Kita pakai mungkin kecap ikan 1 sendok makan dan ini kecap asinnya 3 sendok makan Karena saya tidak menggunakan garam lagi ya Dan ada kecap manis bango Nanti kita kurang lebih akan pakai 2 sendok makan ya Dan juga pasti ada olive oil atau teman-teman kalau tidak ada pakai minyak goreng biasa saja ya Kalau suka cabai rawit boleh ditambah kalau yang suka pedas ya Dan baiklah kita sekarang akan memasaknya Sekarang kita akan memasaknya Dan saya di perdi pas masak goreng kue bihun itu ya Ada bilang goreng bihun sama kue tiyo beda ya Dan kalau teman-teman perhatikan cara saya memasak bihun dan kue tiyo Kalau nonton videonya pasti tahu apa bedanya lah ya Tidak usah saya sebutkan lagi Yang lebih 2-3 sendok Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! sampai sedok teh ya dan juga kacuannya kami bisa kacet juga selalu kue piaunya masuk lalu kue piaunya masuk lalu bawang bawang lalu bawang dan juga taubek lalu kacet selalu kacet selalu kacet lagi kacet kurang lebih 3 sendok makan ya teman-teman selamat menikmati nempel sedikit di kuali gak apa-apa ya itu udah biasa ya dan kermair yang sedikit beda telurnya enggak inilah bedanya goreng gua biau sama bibut selamat menikmati selamat menikmati bukan kleting kita ini dia teman-teman kue tiyo gorengnya sudah jadi bisa lihat oh mungkin sana ya bisa lihat jangan khawatir ya ini bukan plastik ini kaca kok baiklah kita akan mencobanya nah ya teman-teman untuk yang enggak ada udang enggak ada bakso ini baksonya enggak usah sapi ya tadi enggak usah khawatir ya pakai telur aja ini udah enak sebenarnya telur sama sayur aja udah enak ya teman-teman jadi nggak usah takut Allah saya nggak punya bakso nya nggak punya udangnya nggak usah gitu ya apa adanya aja di rumah pakai tapi bumbunya sama ya pasti enaknya sama juga cuma mungkin nggak ada siputnya nggak ada bakso nya kita akan mencobanya ya pasti ngilir ya di rumah teman-temanku di rumah pasti ngilir kan aku lihat aku akan coba sedikit aja lah ya banyak-banyak ada yang bilang hati-hati gendut kita coba udang wetio itu kan ada dua jenis ya teman-teman ada yang satu yang salu mungkin maizina atau apa yang saya pulang ngerti ya dan ada juga yang beras jadi teman-teman boleh pakai bedanya itu kalau yang beras seperti ini dia sedikit nampak dan kasar ya tapi kalau yang salu sangat lembut banget kita akan mencobanya masih panas Bismillahirahmanirahmanirahmanirah ini ini mas enak enak Terima kasih. Terima kasih.